Jangan bunuh aku, saya seorang kultifator suku Curuluo. Kalian semua akan mati dengan kematian yang mengerikan. Kakak Hayang, cepat melarikan diri dan laporkan masalah ini kepada leluhur. Biarkan leluhur membalaskan dendam kita. Saudaraku, mari kita hentikan mereka bersama-sama. Puff puff puff. Pangeran Ming ketiga mengeluarkan satu kultifator dengan setiap tamparan. Dalam sekejap, semua penggarap suku Curuluo, termasuk Hayang dan Curuluo, tergeletak di tanah tak bernyawa. Para penggarap di sekitarnya menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga. Rasa dingin merambat di punggung mereka. Mereka hanya bereaksi ketika Pangeran Ming ketiga melirik mereka. Mereka segera berlutut di tanah dan memohon ampun. Bunuh mereka juga. Pangeran Ming ketiga memandang Ningki. Jadilah penguasa langit mistik utara, kami tidak ada hubungannya dengan suku Curuluo. Tolong tunjukkan kami belas kasihan dan ampuni nyawa kami. Para penggarap dunia bawah yang duduk di meja yang sama dengan Ningki buru-buru berbicara. Mata mereka dipenuhi teror saat mereka menatap Ningki. Ningki tersenyum dan dengan ringan mengetukkan jarinya, menyebabkan para penggarap netherworld jatuh ke tanah. Para penggarap netherworld lainnya berpikir bahwa Ningki akan membunuh mereka semua, jadi mereka buru-buru bangkit dari tanah dan bersiap untuk melarikan diri. Namun, mereka dengan cepat pingsan karena hembusan angin dan terjatuh ke tanah. Pada saat ini, hanya Ice Glass Demon yang masih berdiri. Dia memandang Ningki dengan sedikit bingung. Saat dia hendak berbicara, kepalanya terbang ke belakang dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk, tidak pernah bangkit lagi. Orang-orang ini akan pingsan untuk sementara waktu. Cepat temukan kristal dunia bawah yang disembunyikan Lord Curuluo. Ningki berkata kepada Pangeran Ming ketiga dan Meng Tian Su. Keduanya tampak kasihan di mata mereka. Mereka berdua ingin membunuh orang-orang ini. Yang pertama haus darah dan yang kedua merasa bahwa orang-orang ini pantas mati karena menghadiri perayaan ulang tahun Lord Curuluo. Namun, karena Ningki tidak berniat membunuh mereka, mereka tidak dapat menentang keputusannya. Dengan bantuan Pangeran Ming ketiga, mereka berdua hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk menemukan gudang harta karun Raja Curuluo. Ada lebih dari 2 juta kristal gelap di sana, serta harta karun langka lainnya. Namun, barang yang paling berharga adalah tablet batu giyok yang ditinggalkan Raja Curuluo di tanah setelah kematiannya. Fungsi tablet giyok ini mirip dengan cincin interspatial. Itu adalah dunia yang sangat berbeda. Setelah kematian Raja Curuluo, tablet giyok itu segera jatuh ke tangan Ningki. Saat mereka berdua sedang mencari perbendaharaan, Ningki sudah memeriksa isi tablet giyok. Selain nether kristals, ada berbagai macam bahan. Ada jantung yang berdetak kencang, dan ada sepotong besi eksotis yang memancarkan nether ki yang kental. Dilihat dari seberapa besar Raja Curuluo menghargai bahan-bahan ini, jelas sekali bahwa bahan-bahan itu sangat berharga. Kaisar Abadi Mistik Utara, semuanya ada di dalam. Meng Tiansu dengan hormat menyerahkan cincin interspatial kepada Ningki. Ningki memperhatikan bahwa cincin interspatial ini adalah milik Meng Tiansu sendiri. Kamu juga memberiku barang-barangmu. Ningki bertanya sambil tersenyum tipis. Meng Tiansu sedikit terkejut. Kaisar Abadi Mistik Utara, Anda membantu saya membalas dendam hari ini. Saya benar-benar tidak dapat memikirkan cara untuk membalas budi Anda, jadi saya hanya bisa mengungkapkan rasa terima kasih saya. Meskipun hal-hal di dalamnya tidak terlalu berharga bagi Anda, saya telah bekerja keras untuk melakukannya. Kumpulkan. Itu seharusnya berguna bagi muridmu. Lupakan. Kamu yang memimpin, dan aku akan membantumu membalas dendam. Ini adalah kesepakatan tersendiri. Kamu dapat menyimpan cincin itu. Bagaimanapun, kristal hitam ini tidak berguna bagiku. Ningki tersenyum dan melemparkan cincin itu kembali ke Meng Tiansu. Dia memiliki keterampilan ilahi dari klan abadi dan metode budidaya klan iblis, jadi dia tidak berniat menggunakan metode budidaya klan nether. Kristal gelap ini secara alami tidak berguna baginya. Selama itu cukup untuk menyuap petugas pendaftaran klan asura untuk mengetahui keberadaan Wang Sui, itu sudah cukup. Ini. Meng Tiansu masih ragu-ragu, tapi Ningki sudah menangkapnya dan terbang menjauh. Melihat ini, Pangeran Ming ketiga mengerutkan bibirnya tanpa daya dan mengikuti. Kota Samsara. Aku sudah mengirimkan kristal hitam ke registrar. Adapun kapan dia akan memintamu untuk datang ke kuil Samsara, kamu bisa kembali dan menunggu kabarnya. Seorang kultifator muda dari dunia bawa melirik Meng Tiansu dengan arogan, lalu menatap Ningki dan Pangeran Ming ketiga dengan tatapan aneh di matanya. Dia lalu melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berbalik memasuki pintu samping kuil Samsara. Meng Tiansu, apakah orang itu dapat diandalkan? Jangan hanya mengambil kristal gelap dan tidak melakukan apapun. Pangeran Ming ketiga mencibir. Meng Tiansu juga tidak percaya diri, tapi untungnya, mereka hanya mengirim seratus ribu nether kristal. Bahkan jika pendaftar dari klan Asura tidak dapat diandalkan, mereka masih bisa menyuap pendaftar lainnya. Tujuan mereka hanya untuk mencari tahu keberadaan jiwa yang tidak penting. Bagi para pendaftar itu, hal sepele seperti itu semudah mengangkat satu jari. Kaisar Abadi Mistik Utara, ayo kembali dan tunggu beritanya. Kata Meng Tiansu. Baiklah. Ningki melirik kuil Samsara dan menahan keinginan untuk masuk. Dia berbalik dan pergi. Sekitar tiga hari kemudian, kultifator muda dari dunia bawah menemukan Ningki dan dua lainnya dan membawa mereka ke kuil Samsara melalui pintu samping. Setelah melewati koridor rumit yang tak terhitung jumlahnya, mereka akhirnya sampai di depan aula yang sangat megah. Pendaftar, Chan Feng, sedang bertugas hari ini. Dia ada di dalam. Masuklah, tapi hati-hati saat masuk. Jika ada orang lain di sekitar, jangan beritahu mereka tujuan kunjungan Anda. Kultifator muda dari dunia bawah memperingatkan Ningki dan dua lainnya sebelum dia berbalik dan pergi. Meng Tiansu dan Pangeran Ming ketiga memandang Ningki secara bersamaan. Ningki melihat ke atas dan ke bawah aula, lalu akhirnya masuk ke aula. Apakah ini kunci menuju kuil Samsara? Begitu dia memasuki aula, Ningki melihat seberkas cahaya biru jatuh dari langit di atas aula. Ada banyak sekali wajah dalam pancaran cahaya biru yang terus-menerus mengubah ekspresi mereka. Ada yang marah, ada yang bingung, ada yang sedih, ada yang heboh, dan ada yang kesal. Kaisar Abadi Mistik Utara, inilah jiwa-jiwa yang telah ditangkap oleh para kultifator dunia bawah dari seluruh dunia. Meng Tiansu mengirimkan suaranya. Kemana mereka akan dikirim? Mata Ningki berkedip. Meng Tiansu terkejut, lalu dia tersenyum masam. Entahlah. Aku khawatir Kaisar Hades saat ini pun tidak mengetahui rahasianya. Aku hanya tahu bahwa kuil ini sudah ada sejak lama, tapi aku tidak tahu persis sudah berapa lama kuil itu ada. Jadi, kamu sedang mencari keberadaan jiwa. Sebuah suara tua datang dari bayang-bayang di kedalaman kuil. Itu benar. Ningki menangkupkan tangannya. Apakah kamu mempunyai sesuatu sejak dia masih hidup? Suara itu semakin dekat dan dekat. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua dengan rambut putih yang hampir mencapai tanah perlahan berjalan di depan mereka bertiga dan menatap Ningki. Ini adalah Chanfeng Asura yang disuap Meng Tiansu, salah satu dari sembilan pendaftar kuil samsara dan ahli alam nether tahap akhir. 2102. Resmi Chanfeng, siapa mereka? Ada total tujuh penggarap netherworld yang tiba-tiba memasuki Aula Ilahi. Enam dari mereka tampak seperti pelayan dan memiliki ekspresi hormat. Pemimpinnya memiliki rambut hitam yang jatuh ke bahunya seperti air terjun. Matanya berkedip dengan cahaya dingin saat dia menatap kelompok tiga orang Ningki. Ekspresinya agak jelek. Kingskai Suangluo, siapa mereka bukan urusanmu? Apa yang kamu lakukan di sini? Zenwin Asura memandang pihak lain dengan acuh-ta'acuh dengan kilatan dingin di matanya. Kaisar Abadi Mistik Utara, Kingskai Suangluo adalah salah satu dari dua ahli alam nether dari klan Suangluo. Dia adalah kepala balai penegakan hukum kuil samsara. Saya khawatir dia datang dengan niat buruk. Meng Tiansu mengirimkan suaranya ke Ningki. Ningki tersenyum dan menatap King Tiansuangluo. Jika dia ingin ikut campur, dia tidak keberatan mengirimnya pergi. Saya telah menerima berita bahwa beberapa orang yang tidak terkait telah memasuki kuil ilahi. Ini adalah tempat penting di dunia bawah. Mingdi telah memberi saya posisi kepala balai penegakan hukum. Saya harus memperhatikan tempat ini. Resmi Chanfeng, bolehkah aku tahu untuk apa mereka berada di sini? Kingskai Suangluo memandang Zenwin Asura dengan senyum tipis. Ia sadar betul bahwa kesembilan panitra itu sesekali menerima suap untuk menyelidiki catatan jiwa-jiwa di kuil samsara. Itu sudah menjadi sebuah aturan. Selama mereka tidak melewati batas, dia akan menutup mata terhadap hal itu. Namun, dia berselisih dengan Zenwin Asura karena artefak gelap. Hari ini, dia telah menerima kabar bahwa seseorang telah memasuki kuil ilahi dan Zenwin Asura yang rakus sedang bertugas. Kingskai Suangluo segera mengetahui apa yang terjadi. Dia bergegas ke kuil ilahi bersama bawahannya dan menghentikan Ningki dan teman-temannya. Selama dia bisa menangkap Zenwin Sura, dia harus menyerahkan artefak kegelapan kepadanya, atau dia harus melaporkan masalah ini kepada Kaisar Ming. Bahkan jika Zenwin Sura juga berasal dari klan Sura seperti Kaisar Ming, Kaisar Ming tidak akan bisa melindunginya. Kingskai Suangluo, kamu terlalu tidak sabar. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak tahu bahwa kamu sedang menungguku? Zenwin Asura tiba-tiba tertawa dengan sedikit ejekan di matanya. King Tian Suangluo sedikit terkejut. Kemudian, dia tiba-tiba menyadari bahwa Ningki dan dua lainnya belum mulai memeriksa catatan jiwa. Ekspresi Kingkong Suangluo menjadi agak jelek ketika memikirkan hal ini. Zen Angin Asura tertawa terbahak-bahak. Lalu, dia melambaikan tangannya pada Ningki dan dua lainnya. Kamu boleh kembali. Meskipun kali ini kamu mencoba menyuapku, aku akan memaafkanmu karena ini pertama kalinya kamu melakukan kesalahan. Mereka tidak bisa pergi. Kingkong Suangluo berteriak dingin, dan kenam bawahannya segera melangkah maju, mengelilingi Ningki dan dua lainnya. Zenwin Asura, kamu pasti disuap oleh mereka untuk membantu mereka melihat catatan jiwa mereka, kan? Kingskai Suangluo memandang Zenwin Asura dan berteriak dengan marah. He he, kamu salah paham. Kenapa aku menerima suap? Mereka bertiga memang datang ke sini untuk menanyakan catatan jiwa yang datang dan pergi. Namun, mereka mengatakan bahwa lelaki tua ini menerima suap. Matamu yang mana yang melihatnya? Zenwin Asura memandang Kingkong Suangluo dengan senyum tipis. Meng Tian Suu akhirnya mengerti bahwa mereka bertiga telah ditipu oleh Kingkong Suangluo. Tak heran jika mereka harus menunggu beberapa hari sebelum datang ke kuil samsara. Itu untuk memikat Kingkong Suangluo agar mengambil umpan. Ketiganya terlibat dalam konflik antara Kingkong Suangluo dan Zenwin Asura. Kamu bisa bersembunyi dariku sekali, tapi mari kita lihat apakah kamu bisa bersembunyi lagi. Mata Kingkong Suangluo bersinar dengan sedikit keengganan. Kemudian, dia mencibir pada Ningki dan dua lainnya dan berteriak, bahwa ketiga orang ini pergi. Mereka memasuki kuil samsara tanpa izin. Mereka pantas mati. He he, hati-hati. Aku tidak akan mengantarmu keluar. Zenwin Asura tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia bahkan tidak melihat ke arah Ningki dan dua lainnya. Seolah-olah dia belum mengambil seratus ribu nether crystal mereka. Melihat bawahan Kingkong Suangluo hendak menekan mereka bertiga, Ningki tersenyum dan menatap Zenwin Asura. Resmi Chanwin, kamu mengambil seratus ribu nether crystal milikku. Bukan saja kamu tidak melakukan apa-apa, tapi kamu juga berniat menjual kami. Bisakah Anda bersikap masuk akal? Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Alasan. Alasan apa yang harus saya berikan kepada semut seperti Anda. Zenwin Asura menatap Ningki dengan dingin, lalu menoleh ke Kingkong Suangluo dan berkata dengan nada mengejek, Tunggu apa lagi? Singkirkan ketiga penyusup ini. Oh, jadi kamu tidak akan beralasan kalau begitu. Ningki tersenyum. Kingkong Suangluo dan Zenwin Asura tiba-tiba menyadari perilaku Ningki aneh. Jika seorang kultifator dunia bawah normal tahu bahwa dia akan dibawa pergi oleh ketua balai penegakan hukum kuil samsara, dia pasti sangat ketakutan. Mengapa Ningki begitu tenang? Tepat ketika mereka berdua penasaran, Ningki melancarkan enam pukulan. Engah. 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 Enam bawahan Kingkong Suangluo tiba-tiba meledak menjadi kabut darah. Kuil samsara segera dipenuhi dengan bau darah yang samar. Beraninya kamu. Kingkong Suangluo terkejut, tapi dia dengan cepat bereaksi. Dia berteriak dan mencoba menekan Ningki, tetapi sebelum serangannya mendarat, tinju Ningki sudah mendarat di perutnya. Kingkong Suangluo adalah ahli alam neder tahap akhir, tetapi setelah terkena pukulan Ningki, organ dalamnya hancur berkeping-keping. Darah muncrat dari mulutnya, dan auranya melemah dengan cepat. Tak lama kemudian, aura Kingkong Suangluo tidak berbeda dengan orang biasa. Faktanya, dia jauh lebih lemah dari orang biasa. Tidak. Kingkong Suangluo sangat lemah, dan matanya dipenuhi rasa terkejut. Ketika dia menyadari bahwa budidayanya telah hancur, keterkejutannya perlahan memudar dan digantikan oleh keputusasaan, keputusasaan yang tak ada habisnya. Bibir Meng Tiansu membentuk senyuman dingin. Dia memandang Kingkong Suangluo dengan mengejek, lalu pada Zen Win Asura, yang sepertinya ketakutan. Dia tahu bahwa Ningki tidak berniat membunuh siapapun di kuil samsara, tetapi mereka berdua tidak tahu apa yang baik untuk mereka lakukan. Bagaimana ini mungkin? Budidaya Kingkong Suangluo hampir sama dengan milikku, tapi dia dihancurkan dengan satu pukulan. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Apakah dia berada di dunia nether penuh? Mustahil. Bagaimana bisa ada ahli realem full nether kedua selain Mingdi? Zen Win Asura memandang Ningki dengan tidak percaya, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Tiba-tiba, jantungnya berdetak kencang. Dia punya dugaan yang menakutkan. Senior, apakah kamu dari dunia atas? Zen Win Asura tergagap saat dia menekan rasa takut di hatinya. Ini rambutnya saat dia masih hidup. Bantu aku menemukan keberadaannya, dan aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Ningki tersenyum dan menyerahkan rambut Wang Sui kepada Zen Win Asura. 2103. Setelah Zen Win Asura membentuk segel tangan, wajah di dalam pilar cahaya biru berubah dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Bahkan Meng Tian Suu tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Namun, Ningki dan Pangeran Ming ketiga dapat melihat mereka dengan jelas. Waktu berlalu dengan lambat, King Kong Qian Luo menatap Ningki dengan ketakutan di matanya. Dia tidak berani lari atau bertindak sembarangan sekarang karena dia telah kehilangan kultifasinya. Dia tidak ingin terbunuh oleh serangan telapak tangan Ningki. Namun, King Kong Qian Luo masih memikirkan bagaimana cara memberitahu Kaisar Ming tentang hal ini. Inilah satu-satunya cara dia bisa bertahan hidup. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk Sif di sini? Ningki memandang Meng Tian Suu. Sepuluh hari telah berlalu, tetapi Zen Win Asura belum menemukan apapun. Lapisan keringat dingin muncul di wajahnya, dan ekspresi Ningki secara bertahap menjadi sedikit tidak sedap dipandang. Satu tahun. Meng Tian Suu berkata dengan suara rendah. Ningki menganggup dan menatap Zen Win Asura. Jika dia tidak dapat menemukan apapun dalam setahun, dia tidak akan keberatan menekan orang yang datang untuk mengambil alisifnya. Bagaimanapun, Ningki tidak akan meninggalkan kuil samsara sampai dia menemukan sesuatu. Kuil samsara telah menangkap terlalu banyak jiwa. Setahun telah berlalu dan Zen Win Asura masih belum menemukan jiwa Wang Sui. Suatu hari, petugas pendaftaran lain yang sedang bertugas masuk ke kuil. Saat dia melihat pemandangan di depannya, dia sedikit terkejut. Dia mengerti apa yang dilakukan Zen Win Asura. Lagi pula, dia sudah melakukannya berkali-kali di masa lalu. Namun, sebagai ketua olah penegakan hukum, King Sky Suan Luo, mengapa dia berbaring di tanah dan menyaksikan Zen Win Asura melanggar aturan di depannya. Sebelum dia bisa mengetahuinya, Pangeran Ming ketiga muncul di hadapannya dan berkata sambil tersenyum, Set. Saat berikutnya, dengan suara keras, budidaya pendaftar, yang juga ahli alam nether tahap akhir, hancur. Pangeran Ming ketiga melemparkannya ke samping King Kong Suan Luo seolah-olah dia adalah sampah. Dia masih linglung. Bagaimana dia bisa menghadapi bahaya seperti itu di kuil samsara? Zen Win Asura melihat ini dari sudut matanya, dan tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Dia dengan cepat mengumpulkan energinya dua kali lipat untuk membantu Ning Ki menemukan jiwa Wang Sui. Pada tahun ketiga, petugas pendaftaran lain datang bertugas. Dia lebih berhati-hati dan merasakan ada yang tidak beres di pintu. Ketika dia mencoba melarikan diri, dia ditangkap oleh Pangeran Ketiga Ming dan budidayanya dihancurkan. Tahun keempat, tahun kelima. Kecuali Zen Win Asura, semua pendaftar kuil samsara lainnya dilumpuhkan oleh Pangeran Ming ketiga. Zen Win Asura telah jatuh ke dalam ketakutan yang mendalam. Butir-butir keringat mengalir di dahinya dan menetes ke tanah. Tiba-tiba, mata Zen Win Asura berbinar gembira. Sebuah wajah muncul di pilar cahaya biru. Saya menemukannya, saya menemukannya. Senior, apakah ini orang yang Anda cari? Zen Win Asura berbalik untuk melihat Ningki, hanya untuk menemukan bahwa Ningki sudah berdiri di sampingnya. Suir. Ningki menatap kosong ke pilar cahaya. Wajah di dalamnya adalah Wang Sui, yang sudah bertahun-tahun tidak dilihatnya. Penampilan ini sepertinya tertinggal ketika jiwa Wang Sui dibawa pergi oleh penggarap dunia bawah untuk pertama kalinya. Ada sedikit kepanikan di wajahnya, dan sepertinya ada sedikit nostalgia dunia di matanya. Di mana dia sekarang? Ningki bertanya dengan tenang. Zen Win Asura merasa ngeri. Setelah memasuki kuil samsara, pada dasarnya jiwa seseorang dikirim ke tempat yang bahkan dia tidak mengetahuinya. Jika dia tidak bisa memberitahunya di mana Wang Sui berada hari ini, Zen Win Asura merasa bahwa dia akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada King Kong Kian Luo dan yang lainnya. Saat Zen Win Asura kehilangan kata-kata, dia tiba-tiba menyadari jejak yang tidak terlihat. Kemudian, wajah Zen Win Asura berseri-seri. Dia berkata kepada Ningki, Senior, kultifator dunia bawah yang menangkap jiwa ini serakah dan menggunakan keterampilan rahasia untuk menahannya. Dia belum diusir oleh kuil samsara, jadi dia seharusnya masih berada di dunia bawah. Banyak penggarap dunia bawah tidak akan mengeluarkan semua jiwa yang telah mereka tangkap ketika mereka keluar untuk mengumpulkan jiwa. Kadang-kadang, mereka akan menahan satu atau dua jiwa, tapi selama mereka melakukannya, mereka akan meninggalkan satu atau dua jejak. Misalnya, ada retakan di bawah wajah Wang Sui. Biasanya, bahkan pendaftar seperti mereka akan kesulitan untuk melihat perbedaan sekecil itu. Lagipula, terlalu banyak jiwa yang datang ke kuil samsara setiap hari. Itulah sebabnya beberapa penggarap dunia bawah berani menyembunyikannya dari publik. Cahaya dingin melintas di mata Ningki saat lengan raksasa itu muncul di benaknya. Ketika dia menggunakan obat mujarab untuk memanggil jiwa Wang Sui kembali ke daratan tengah, pemilik lengan itulah yang telah menangkap jiwa Wang Sui. Pada saat itu, Ningki berpikir bahwa pemilik lengan itu adalah pencipta sembilan kesengsaraan, tetapi sekarang tampaknya pemilik lengan itu setidaknya berada di alam nether awal. Siapakah penggarap dunia bawah itu? Ningki memandang Zen Win Asura dengan tenang. Zen Win Asura melompat ketakutan dan dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Tak lama kemudian, sebuah wajah muncul di pilar cahaya. Orang ini berusia parubaya dan memiliki ekspresi dingin. Hanya dari aura di depannya, budidayanya tidak boleh terlalu tinggi. Paling-paling, dia berada di dunia nether awal atau dunia nether tengah. Meng Tiansu berjalan ke pilar cahaya dan melihatnya dengan cermat. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya ke arah Ningki, menunjukkan bahwa dia tidak mengenali orang ini. Apakah kamu kenal dia? Ningki memandang Zen Win Asura. Zen Win Asura mengingatnya dengan hati-hati dan berkata dengan suara rendah, Senior, aku tidak memiliki kesan apapun terhadap orang ini. Aku khawatir dia hanya berada di alam nether awal. Mata Ningki menjadi dingin. Hanya ada wajah dan tidak ada petunjuk lainnya. Mencoba menemukan seseorang di dunia bawah dengan petunjuk sekecil itu tidak ada bedanya dengan mencari jarum ditumpukan jerami. S. Senior, sepertinya aku tahu siapa orang ini. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang. Semua orang menoleh dan melihat seorang registrar yang budidayanya telah dihancurkan oleh pangeran ketiga. Dia memandang Ningki dengan ekspresi mengjilat dan berkata, Senior, saya pernah melihat orang ini sekali. Berbicara. Ningki berkata dengan ringan. Aku hanya berharap Senior bisa menyelamatkan hidupku. Pihak lain ragu-ragu sejenak sebelum berkata. Baiklah. Ningki mengangguk. Berbicara. Orang ini seharusnya adalah murid dari teman lamaku. Saat ulang tahun teman lama itu, aku pergi untuk memberi selamat padanya dan bertemu dengannya sekali, kata pihak lain dengan suara rendah. Kemudian, bibirnya bergerak sedikit, dan dia memberitahu Ningki semua yang dia ketahui tentang orang ini. Bawa dia ikut. Ningki mengangguk dan keluar dari kuil. Melihat ini, pangeran ketiga meraih petugas pendaftaran dan mengikutinya. Zenwin Asura menghela nafas lega. Kali ini, nyawanya terselamatkan. 2.104. Haruskah kita melaporkan hal ini kepada Kaisar Hades? Zenwin Asura, siapakah ketiga orang itu? Sekarang Kingkong Suanluo sudah mati, saya khawatir klan Suanluo akan menimbulkan keributan besar dan melumpuhkan budidaya kita. Jika kita tidak membunuhnya, kita tidak akan pernah bisa meredakan kebencian kita. Setelah memastikan Ningki dan yang lainnya telah pergi, pendaftar yang tersisa mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Pada akhirnya, mereka semua melihat ke arah Zenwin Asura. Dia adalah satu-satunya yang budidayanya tidak dilumpuhkan oleh Ningki. Terlepas dari apakah mereka cemburu atau tidak mau, mereka semua berharap Zenwin Asura akan memberi mereka penjelasan. Zenwin Asura memandang mereka dengan acuh tak acuh. Orang ini kemungkinan besar berasal dari dunia atas. Kami pasti akan melaporkan hal ini kepada Kaisar Hades. Namun, jangan terlalu berharap tentang bagaimana Kaisar Hades akan menangani masalah ini. Apa, dunia atas? Semua orang saling memandang dengan ngeri. Ketika mereka memikirkan metode pangeran Ming ketiga dan sikap hormatnya terhadap Ningki, hati mereka kacau. Jika Ningki benar-benar berasal dari dunia atas, bahkan Kaisar Hades pun tidak akan mampu membalaskan dendam mereka. Semua orang terluka parah. Saya akan mengirimkan pesan kepada Anda. Mata Zenwin Asura berbinar gembira. Ia sungguh beruntung bisa melestarikan budidayanya saat ini. Kota Samsara, Aula Kaisar Hades. Sesosok tubuh jangkung duduk di kursi utama. Beberapa penggarap neder realem tahap akhir berdiri di sampingnya. Pada saat ini, para pembudidaya ini, termasuk sosok tinggi, semuanya melihat ke tujuh orang di depan mereka. Di antara tujuh orang tersebut, enam di antaranya adalah orang cacat yang kehilangan seluruh budidayanya. Hanya Zenwin Asura yang tidak memiliki luka yang terlihat di tubuhnya. Kamu bilang orang ini berasal dari dunia atas. Apakah kamu punya bukti? Kaisar Hades bertanya dengan tenang. Auranya tidak lebih lemah dari aura pangeran ketiga Ming. Dia adalah satu-satunya penggarap alam neder yang sempurna di surga pertama dunia bawah. Kultifasinya sangat kuat. Bahkan bawahannya bisa melumpuhkan budidaya semua pendaftar dengan satu gerakan. Oleh karena itu, saya yakin orang ini berasal dari dunia atas. Zen Angin Asura berkata dengan hormat. Dia tidak takut pada Mingdi. Bagaimanapun, Mingdi juga berasal dari klan sura dan merupakan nenek moyang langsung dari garis keturunannya. Mingdi melirik Zenwin Asura dan terdiam sejenak. Dia tiba-tiba mengeluarkan cermin perunggu dan menggambar beberapa garis di atasnya. Sebuah suara yang sepertinya datang dari kedalaman jurang datang dari cermin. Sembilan li asura, ada urusan apa denganku? Ekspresi Zenwin Asura dan yang lainnya segera menjadi sangat hormat. Mereka semakin merendahkan tubuh mereka. Mereka tahu bahwa makhluk di dalam cermin tembaga adalah seorang kultifator dari alam atas. Utusan, saya ingin bertanya apakah ada kultifator dari alam atas yang datang ke surga pertama selama periode waktu ini. Kaisar Hades berkata dengan hormat. Tidak pernah. Tidak pernah. Apa, apa yang terjadi dengan surga pertamamu? Seperti ini. Setelah Mingdi menjelaskan situasinya, cermin tembaga langsung terdiam. Setelah beberapa lama, pemilik suara itu berbicara lagi. Saya sudah memeriksanya. Tidak ada kultifator yang pergi ke surga pertama selama periode waktu ini. Keberadaan yang Anda temui adalah orang-orang yang telah berkultifasi dalam pengasingan selama bertahun-tahun dan Anda bahkan tidak mengetahuinya. Atau mereka bukan kultifator dari dunia bawah. Anda harus menyelidiki masalah ini secara pribadi dan memastikan identitas mereka. Jika mereka bukan kultifator dari dunia bawah, segera laporkan kepada saya. Bukan kultifator dari dunia bawah. Kaisar Hades tercengang. Zenwin Asura dan yang lainnya juga tercengang. Kemudian, ekspresi Zenwin Asura tiba-tiba berubah. Dia merasa kemungkinan besar tebakannya benar. Kaisar Hades meletakkan cermin tembaga dengan ekspresi serius. Di mana dia? Zona reinkarnasi. Ini adalah tempat yang jauh lebih makmur daripada wilayah laut berputar. Penguasa tempat ini juga merupakan kultifator nether realm tahap akhir. Dia dikenal sebagai, Iblis Gunung Hitam. Tidak ada yang tahu dari klan mana dia berasal, tetapi menurut pencatat, dia jauh lebih kuat daripada kultifator nether realm tahap akhir biasa. Kalau tidak, dengan latar belakang petugas pendaftaran, tidak mungkin dia datang untuk memberi selamat pada hari ulang tahunnya. Ini adalah seorang kultifator yang memiliki peluang besar untuk menerobos ke alam nether sempurna. Banyak penggarap dunia bawah diam-diam percaya bahwa dia bisa menjadi Kaisar Hades berikutnya. Dia bahkan mungkin bisa menembus belenggu kultifasinya dan naik ke surga kedua dunia bawah. Itu adalah Iblis Gunung Hitam. Wajah Meng Tiansu dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah orang ini sangat menakutkan? Ningki tersenyum. Tidak hanya dia menakutkan. Di antara delapan klan, selain klan Asura, gabungan tujuh klan lainnya mungkin bukan tandingannya. Meng Tiansu berkata dengan sungguh-sungguh. Panitera tidak membantah perkataan Meng Tiansu karena Meng Tiansu benar. Jika Kaisar Hades tidak mengambil tindakan, para penggarap alam nether tahap akhir dari klan lain mungkin tidak bisa menandingi Iblis Gunung Hitam bahkan jika mereka bergandengan tangan. Itulah mengapa seluruh zona reinkarnasi berada di bawah kendali Iblis Gunung Hitam, dan tidak ada kekuatan lain yang berani masuk ke dalamnya. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia masih seorang kultifator nether realm tahap akhir. Pangeran ketiga mencibir. Seorang kultifator nether realm tahap akhir. Mata petugas pendaftaran berkilat ngeri. Dia akhirnya yakin bahwa budidaya kedua orang ini harus berada di atas alam nether tahap akhir. Ayo pergi, karena kamu mengenal Iblis Gunung Hitam, ayo kita kunjungi dia secara langsung. Ningki berkata dengan ringan. Gua kediaman Iblis Gunung Hitam berada di Pulau Tanpa Akar di tengah zona reinkarnasi. Pulau ini melayang di udara, dan di bawahnya ada sebuah kota besar. Para penggarap dunia bawah yang berjalan di kota ini umumnya satu atau dua tingkat lebih kuat dibandingkan dengan wilayah laut berputar. Siapa kamu? Ketika mereka hendak terbang ke Pulau Tanpa Akar, beberapa sosok menerobos udara dan menghentikan Ningki dan yang lainnya. Orang-orang ini semuanya adalah kultifator nether realm tingkat menengah, sama seperti Raja Juanluo. Di surga pertama dunia bawah, mereka bisa dianggap sebagai master yang bisa menekan suatu wilayah. Tapi sekarang, sepertinya mereka menjaga pintu Black Mountain Demon, yang menunjukkan betapa kuatnya Black Mountain Demon di zona reinkarnasi. Saya Pu Yan Yin San, saya ingin melihat setan gunung hitam. Panitera di tangan pangeran ketiga buru-buru menanggupkan tangannya dan berkata, Pu Yan Yin San, salah satu nenek moyang klan Yin San. Pihak lain memandang Pu Yan Yin San dengan aneh. Aura orang ini seperti seekor semut. Apakah dia benar-benar master nether realm tahap akhir? Pada saat ini, pangeran ketiga tiba-tiba memancarkan aura samar, yang membuat ekspresi pihak lain berubah. Mereka memandang pangeran ketiga dengan rasa takut, lalu menganggup dan berkata, mohon tunggu di sini sebentar. Saya akan pergi dan mengirimkan pesan. Mereka berbalik dan pergi. Ningki dan yang lainnya tidak menunggu lama. Sekitar 15 menit kemudian, mereka menerobos udara lagi dan berkata kepada Ningki dan yang lainnya, Tuan ku ingin bertemu dengan Anda. Silakan ikuti saya. 2.105 Hah, bukankah itu nenek moyang keluarga Yin San, Pu Yan Yin San? Benar, aku ingat dia datang sekali saat ulang tahun leluhurnya yang ke-30 ribu. Tapi auranya sepertinya agak melenceng. Sepertinya dia terluka parah. Siapa orang-orang yang bersamanya itu? Secara logika, mereka seharusnya menjadi ahli alam nether tahap akhir jika mereka bersama senior Pu Yan. Saya rasa saya belum pernah melihat mereka sebelumnya. Sepertinya mereka akan menemui leluhur. Mata penasaran tertuju pada Ningki dan yang lainnya. Saat mereka mendekati aula tempat monster tua Black Mountain berada, para penggarap dunia bawah di jalan menjadi semakin kuat. Ada lebih dari 10 orang di tahap tengah dunia nether, lebih banyak dari keluarga Luo. Tuhan ada di dalam, silakan masuk. Kultifator nether realm tingkat menengah yang memimpin jalan berhenti di pintu masuk aula dan tersenyum. Pu Yan Yin San memandang Ningki dengan tatapan bertanya-tanya di matanya. Melihat Ningki sedikit mengangguk, dia melangkah masuk lebih dulu. Saat mereka memasuki aula, empat pasang mata tertuju pada mereka. Seorang kultifator dunia bawah yang tinggi dan tegap duduk di kursi utama. Dia memiliki potongan rambut pendek dan rambutnya seputih salju. Tangannya tersembunyi di balik lengan bajunya yang lebar dan ada senyuman tipis di wajahnya. Di sampingnya duduk tiga petani lainnya. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang tidak lebih lemah dari para penggarap nether realm tahap akhir. Namun, mereka lebih lemah dari Pu Yan Yin San sebelum dia dilumpuhkan oleh pangeran ketiga. Oh, apakah itu benar-benar Pu Yan Yin San? Tapi budidayanya sepertinya lumpuh. Tiga penggarap nether realm tahap akhir saling memandang dengan ekspresi aneh. Akhirnya, pandangan mereka tertuju pada pangeran ketiga. Dibandingkan dengan pangeran ketiga, aura Ningki lebih kabur. Karena dia belum menembus belenggu pencipta sembilan kesengsaraan, dia tidak menarik banyak perhatian. Di mata ketiganya, pangeran ketiga lebih seperti pemimpin perjalanan ini. Saudara Pu Yan, sudah lama tidak bertemu. Sepertinya kamu terluka. Kultifator dengan rambut putih pendek tersenyum dan berkata. Dia adalah penguasa bidang reinkarnasi, iblis gunung hitam. Ekspresi Pu Yan Yin San agak jelek. Ia memaksakan sebuah senyuman dan berkata, Saya memang menderita beberapa luka. Namun, saya sudah sangat puas bisa mempertahankan hidup saya. Saat dia berbicara, dia memandang Ningki dengan sikap yang memikat. Ketika tiga petani lainnya mendengar ini, mereka terkejut. Ini tidak sejalan dengan karakter Pu Yan Yin San. Mereka semua pernah bertemu Pu Yan Yin San sebelumnya karena dia adalah salah satu dari dua leluhur klan Yin San dan salah satu dari sembilan pendaftar kuil samsara. Dia memenuhi syarat untuk bertemu Mingdi. Dia biasanya sombong dan hanya akan merendahkan dirinya di depan iblis tua gunung hitam. Tapi sekarang, Pu Yan Yin San berusaha menyenangkan seseorang. Tatapan mereka melewati pangeran ketiga dan mendarat di Ningki, dan mata mereka menunjukkan sedikit kebingungan. Mereka bertiga yakin Pu Yan sedang melihat Ningki dan bukan pangeran ketiga. Beberapa luka, bahkan budidaya mereka hancur, ini bukan cedera kecil. Saudara Pu Yan, bolehkah saya mengetahui siapa orang-orang ini? Penyihir gunung hitam tersenyum tipis dan memandang Ningki. Dia menganggup dengan ramah, tidak ada jejak permusuhan di tubuhnya, yang sangat tidak sesuai dengan gelarnya. Saya Ning Beik Suan. Ningki tersenyum. Kecuali namanya, Ningki tidak memperkenalkan dirinya. Ketiga kultifator di alam neder tahap akhir saling memandang, dan sorot mata mereka menjadi semakin serius. Pangeran ketiga dan Meng Tian Su tidak berbicara. Yang pertama terlalu malas untuk mengatakan apapun, dan yang kedua tahu bahwa dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk memperkenalkan dirinya pada kesempatan ini. Penyihir gunung hitam hanya bertanya tentang Ningki. Jadi itu saudara Beik Suan, bolehkah saya mengetahui alasan kunjungan Anda hari ini? Penyihir gunung hitam tersenyum. Pu Yan Yinsan terluka parah dan budidayanya hancur, tetapi dia tetap membawa orang-orang ini ke sini. Jelas sekali, mereka datang ke sini bukan untuk bersantai, tetapi untuk tujuan yang sangat penting. Ningki mengamati secara mendalam penyihir gunung hitam. Sejak dia memasuki aula ini, dia menemukan bahwa penyihir gunung hitam bukanlah seorang kultifator sederhana dari dunia neder. Karena, dia tidak dapat melihat atributnya. Sistem telah diperbarui berkali-kali, dan budidayanya telah ditingkatkan secara signifikan. Sudah lama sekali dia tidak bisa melihat atributnya. Dia bahkan bisa melihat atribut seorang kultifator di tahap iblis bumi. Ningki tidak tahu bahwa penyihir gunung hitam sama terkejutnya dengan dia. Orang ini seharusnya menjadi muridmu, kan? Ningki melambaikan tangannya, dan Ki abadi mengembun menjadi sebuah wajah. Penyihir gunung hitam perlahan-lahan mengerutkan kening. Melihat ini, Pu Yan Yinsan tiba-tiba merasa sedikit gugup. Dan telapak tangannya dipenuhi keringat dingin. Faktanya, dia tidak 100% yakin apakah dia pernah melihat orang ini di penyihir gunung hitam atau tidak. Namun saat melihat wajah ini di kuil samsara, dia merasa sangat familiar. Setelah menggunakan berbagai metode, dia yakin 70% hingga 80% bahwa dia telah melihat orang ini di penyihir gunung hitam. Mengenai apakah dia adalah murid penyihir gunung hitam, Pu Yan Yinsan sebenarnya tidak 100% yakin. Orang ini bukan muridku. Setelah beberapa saat, penyihir gunung hitam menggelengkan kepalanya dengan tenang. Jantung Pu Yan Yinsan berdetak kencang, dan dia berkata tanpa sadar, Saudara Black Mountain, pada hari ulang tahunmu, aku memang melihat orang ini di sini, dan tempat duduknya cukup dekat dengan tempat dudukmu. Jika iya, maka dialah yang melakukannya. Aku, penyihir gunung hitam, tidak pernah berbohong, dan aku tidak suka berbohong. Meskipun orang ini bukan muridku, aku tahu latar belakangnya. Penyihir gunung hitam tersenyum tipis. Suaranya sangat ringan, tapi membuat orang merasa tegas. Ini, Pu Yan Yinsan memandang Ning Ki dengan ngeri. Setelah detail kecil ini diperhatikan oleh tiga kultifator lainnya, mereka menjadi semakin terkejut. Mengapa Pu Yan Yinsan begitu takut pada orang ini? Siapa orang ini? Ning Beixuan, aku belum pernah mendengar nama ini. Dia seharusnya bukan berasal dari delapan klan. Ning Ki tidak melihat ke arah Pu Yan Yinsan, tetapi ke arah penyihir gunung hitam. Saudara gunung hitam, siapa namanya dan di mana dia? Penyihir gunung hitam tersenyum, dan menata pangeran ketiga dan yang lainnya. Tiba-tiba, dia berdiri dan berkata, Saudara Beixuan, tolong ikuti saya. Mata Ning Ki sedikit berkedip, dan dia mengikuti penyihir gunung hitam. Pangeran ketiga juga ingin mengikuti, tapi Ning Ki menghentikannya dengan melihat. Melihat ini, ketiga penggarap dunia bawah saling memandang, dan sedikit keraguan muncul di hati mereka. Penyihir gunung hitam sepertinya memiliki sesuatu yang dia tidak ingin mereka ketahui, dan dia ingin memberitahu Ning Beixuan sendirian. Mungkinkah ada rahasia di wajah itu? Memikirkan hal ini, mereka bertiga memandang pangeran ketiga dan Pu Yan Yinsan, tetapi pangeran ketiga tidak berniat memperhatikan mereka. Dia menemukan tempat duduk, menyilangkan kaki, dan memejamkan mata untuk tidur siang. Saudara Beixuan, kamu dan aku sama. 2106. Rekan Kultifator, Saudara Black Mountain, apa maksudmu? Mata Ning Ki sedikit berkedip, dan dia berkata dengan ringan. Iblis tua gunung hitam tersenyum, sejak saya mulai berkultifasi, tidak pernah ada orang yang tidak dapat saya lihat. Bahkan jika mereka adalah utusan dari dunia abadi, saya dapat melihat melalui mereka. Tidak melihat menembusmu, yang berarti kamu dan aku memiliki hal yang sama. Berbicara tentang ini, perisai bundar yang sepertinya terbuat dari besi hitam tiba-tiba muncul di antara alis iblis tua gunung hitam. Ketika perisai ini muncul, Ning Ki sepertinya merasakannya, dan sebuah karakter perlahan muncul di antara alisnya. Di saat yang sama, karakter lain juga muncul di perisai iblis tua gunung hitam. Tentu saja. Kegembiraan di mata iblis tua gunung hitam bahkan lebih intens. Ketika Ning Ki melihat karakter ini, jejak keterkejutan muncul di matanya, dan kemudian dia menatap iblis tua gunung hitam dengan ekspresi aneh. Karakter itu sangat sederhana, namun dalam kesederhanaannya terdapat jejak kesederhanaan kuno, seolah-olah itu adalah karakter jalan agung. Ji Yang Karakter sederhana ini membuat Ning Ki tahu bahwa identitas iblis tua gunung hitam memang sangat mirip dengannya, atau dengan kata lain, mereka berdua adalah orang-orang terpilih. Ekspresi Ning Ki berangsur-angsur menjadi serius. Jika pihak lain benar-benar sesama kultifator, dan budidayanya telah mencapai tahap akhir dari dunia nether, mungkin kekuatan tempur aslinya jauh lebih kuat dari apa yang terlihat di permukaan, sama seperti Ning Ki sendiri. Saudara Beik Suan, Anda tidak perlu menganggap saya sebagai musuh. Saya telah mengatakan bahwa Anda dan saya adalah sesama kultifator. Selama bertahun-tahun, saya telah mengunjungi banyak tempat dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan saya telah mencari kebenaran. Tahukah Anda apa yang diwakili oleh karakter di atas kepala kita ini? Sudut mulut Iblis Tua Gunung Hitam sedikit terangkat. Mewakili apa? Ning Ki berkata dengan ringan. Kekuatan yang sangat besar dan menakutkan. Kita semua adalah murid, sekte luar, dari kekuatan ini, yang berarti bahwa dalam sekte tersebut, kita tidak cukup kuat dan tidak memiliki bakat, jadi kita hanyalah murid sekte luar dengan gelar kosong. Iblis Tua Gunung Hitam tersenyum dan berkata, jadi, kamu dan aku adalah murid sekte yang sama. Saudara Black Mountain, Menurut Anda mengapa kekuatan sebesar itu tiba-tiba memilih kita? Menurut Anda apa tujuan mereka? Apakah sesederhana memilih murid? Ada sedikit sarkasma di mata Ning Ki. Jika saya menggunakan metode ini untuk merekrut murid, saya pasti akan menghadapi tugas yang sangat berbahaya untuk mereka lakukan. Selama proses tersebut, semuanya akan menjadi ujian. Penyihir Gunung Hitam tersenyum. Mungkin, ini jalan buntu. Ning Ki berkata dengan ringan. Benar, pikiranmu sama dengan pikiranku. Namun, setelah melihatmu hari ini, tebakan lain di hatiku telah terverifikasi. Di dunia ini, mungkin ada jutaan keberadaan seperti kamu dan aku. Namun, setelah bertahun-tahun, saya baru bertemu dengan Anda. Ini sepenuhnya karena dunia ini terlalu luas. Saya khawatir orang-orang yang mereka pilih adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berdiri di hadapan mereka. Saudara Beixuan, bagaimana menurut Anda? Ada sedikit niat bertarung di mata penyihir Gunung Hitam. Ning Ki memikirkan murid keluarga Jiang yang disebutkan oleh Feng Jiyusian. Mungkin orang ini juga seperti dia dan iblis tua Gunung Hitam di depannya, tapi salah satu dari ribuan orang, kecuali dia yang berada di garis depan. Sepertinya saudara Beixuan setuju denganku. Aku tidak lagi sendirian di dunia ini. Penyihir Gunung Hitam tidak bisa menahan tawa. Setelah mendengar tawa ini, para penggarap di pulau tanpa akar semuanya terkejut. Apa yang bisa membuat leluhur tua mereka begitu bahagia? Ning Ki memandang penyihir Gunung Hitam dengan ekspresi aneh. Keadaan penyihir Gunung Hitam mengingatkannya pada film yang pernah dia tonton di bumi. Ketika semua manusia binasa, sang protagonis hidup sendirian di dunia ini. Suatu hari, dia melihat manusia lain. Saudara Beixuan, aku terlalu bahagia hari ini. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Orang yang kamu cari bernama, Heng Yu. Dia baru saja menerobos ke tahap akhir dunia nether beberapa waktu lalu. Dia adalah seorang kultifator pertapa dan menghabiskan sebagian besar waktunya dalam kultifasi tertutup. Sebelum saya mencapai dao, dia sudah berada di tahap tengah dunia nether. Penyihir Gunung Hitam tersenyum. Saudara Black Mountain, di mana orang ini sekarang? Cahaya tajam melintas di mata Ning Ki. Melihat ini, penyihir Gunung Hitam tiba-tiba mengerti dan berkata, orang ini berada di domain reinkarnasi. Saya akan membawamu menemuinya. Di suatu tempat di pegunungan terpencil, terdapat kabut beracun sepanjang hari. Dalam radius puluhan ribu mil, bahkan para penggarap dunia bawah pun jarang muncul. Kadang-kadang, seorang penggarap dunia bawah akan muncul, tetapi mereka akan buru-buru melewati pegunungan ini. Mereka tahu bahwa ada keberadaan mengerikan yang berkembang di pegunungan. Pada hari ini, dua sosok muncul di langit, berdiri di langit di atas pegunungan. Tidak lama kemudian, seorang kultifator berjubah hitam terbang keluar dari pegunungan. Lengan kultifator yang terbuka ini ditutupi dengan rambut hitam. Melihat pemandangan ini, mata Ning Ki berangsur-angsur menjadi serius. Saudara Gunung Hitam Kultifator berjubah hitam tampak sedikit terkejut, dan suaranya sedikit serak. Heng Yu, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Kultifasimu telah meningkat lagi. Penyihir Gunung Hitam tersenyum tipis. Kultifator berjubah hitam melirik Ning Ki, lalu menatap penyihir Gunung Hitam dan berkata, Saudara Gunung Hitam, apakah Anda lewat sini atau mencari saya? Tentu saja aku mencarimu. Heng Yu, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Aku ingin tahu apakah kamu bisa memberikannya kepadaku. Penyihir Gunung Hitam tersenyum. Setelah hening beberapa saat, Kultifator berjubah hitam tersenyum dan berkata, Apa yang kamu inginkan, Saudara Black Mountain? Selama saya memilikinya, kamu dapat menerimanya. Sebuah jiwa. Ning Ki berkata perlahan, jiwa yang kamu ambil dari daratan tengah. Siapa kamu? Kultifator berjubah hitam tiba-tiba menatap Ning Ki. Matanya yang tersembunyi di balik jubah hitam tampak berkedip karena terkejut. Dia samar-samar merasa bahwa orang di depannya sangat familiar, tapi dia tidak dapat mengingat di mana dia melihatnya. Siapa aku? Apakah kamu tidak ingat? Maka kamu harus mengingatnya, bukan. Ada sedikit ejekan di mata Ning Ki. Dengan lambayan tangannya, Ki Abadi tiba-tiba memadat menjadi penampilan Wang Sui yang hidup dan hidup. Itu dia. Kultifator berjubah hitam berseru, lalu menatap Ning Ki dengan kaget, kamu adalah semut itu, semut yang ingin mengambil jiwaku. Mustahil, bagaimana kamu bisa datang ke dunia bawah? Semut, aku memang semut bagimu saat itu, tapi hari ini. Sudut mulut Ning Ki sedikit melengkung. Dia bergerak dan muncul di depan kultifator berjubah hitam. Dia mencengkeram leher kultifator itu dengan erat, dan sendi telapak tangannya mengeluarkan suara pecah. Tetapi hari ini, kamu adalah semutnya. 2107 Katakan padaku, di mana jiwa Sui. Wajah Ning Ki dingin. Dia mengerahkan lebih banyak kekuatan di telapak tangannya dan berteriak dengan dingin. Mengapa penyihir gunung hitam bersamanya? Bagaimana kekuatannya bisa menjadi begitu menakutkan? Wajah kultifator berjubah hitam secara bertahap menunjukkan sedikit kengerian. Jika penyihir gunung hitam tidak ada di sini, dia mungkin akan mencoba bertarung dengan Ning Ki. Namun, dia mengetahui kekuatan penyihir gunung hitam. Jika penyihir gunung hitam ada di sini hari ini, dia tidak akan bisa menang. Kamu, lepaskan aku, aku akan memberitahumu di mana jiwanya berada. Kultifator berjubah hitam itu meronta dan berkata. Mendengar ini, Ning Ki secara bertahap menarik kekuatan telapak tangannya, tapi dia masih memegangi leher pria itu dan tidak berniat melepaskannya. Katakan saja seperti itu. Ning Ki berkata dengan ringan. Pada saat yang sama, pikiran ilahinya juga menemukan sebuah rumah gua yang terkubur jauh di bawah gunung. Tampaknya ada sebuah kuali di dalam rumah gua, dan kuali itu dipenuhi ribuan jiwa, yang berteriak dengan sedih. Setelah melihat semua ini, pikiran ilahi Ning Ki dengan panik mencari Wang Sui, tetapi tidak ada jejak jiwa Wang Sui. Hati Ning Ki berangsur-angsur tenggelam. Jiwa itu, tidak ada di tanganku. Kultifator berjubah hitam ragu-ragu dan berkata. Ekspresi penyihir gunung hitam sedikit berubah, dan jejak niat membunuh muncul di matanya. Ning Ki tiba-tiba mengerahkan lebih banyak kekuatan di telapak tangannya dan hampir merobek leher pria itu. Apakah kamu memurnikan jiwanya? Jangan salah paham. Aku tidak memurnikan jiwanya. Melihat Ning Ki hendak mengamuk, kultifator berjubah hitam tidak berani membuat Ning Ki dalam ketegangan demi nyawanya. Ada tanda aneh pada jiwa itu. Aku menyimpannya karena tanda ini dan ingin mempelajarinya. Namun tidak lama kemudian, seseorang datang untuk menanyakannya kepadaku, jadi aku memberikan jiwanya kepada orang itu. Tanda yang aneh. Seseorang datang untuk menanyakannya. Ning Ki merasa bahwa kultifator berjubah hitam itu mengarang cerita untuk menyelamatkan nyawanya. Jika dia tidak ingin bertanya dengan jelas, dia akan dipukuli menjadi daging cincang oleh Ning Ki. Lelucon yang luar biasa. Heng Yu, aku tahu karaktermu. Jika seseorang meminta sesuatu padamu, kamu akan memberikannya padanya. Penyihir gunung hitam mencibir. Saudara Black Mountain, dan saudara ini, semua yang saya katakan hari ini bukanlah kebohongan. Saya tidak ingin memberikannya kepada Anda, tetapi kultifasi pihak lain terlalu menakutkan. Kemungkinan besar dia adalah utusan dari atas realem. Jika aku tidak memberikannya padamu, aku tidak akan bisa mempertahankan hidupku. Kultifator berjubah hitam tersenyum pahit. Dengan itu, dia merobek jubah hitam di kepalanya. Ning Ki dan penyihir gunung hitam segera melihat bekas luka panjang di wajahnya. Bekas luka ini sepertinya menjalar ke seluruh wajahnya. Kemungkinan besar kepalanya telah dipotong menjadi dua belum lama ini. Ning Ki masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan orang ini. Wang Sui hanyalah seorang gadis biasa. Bagaimana mungkin ada bekas di jiwanya? Bagaimana bisa seseorang bergegas ke depannya dan mengambil jiwa Wang Sui? Karena kamu bilang dia dibawa pergi oleh seseorang, lalu siapa orangnya? Ning Ki berkata dengan ringan. Aku tidak tahu. Begitu kultifator berjubah hitam mengatakan ini, tinju Ning Ki sudah jatuh ke perutnya. Dalam sekejap, Ki Abadi dan Ki Iblis yang agung bergabung bersama dan dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh kultifator berjubah hitam, menghancurkan meridian, tubuh, dan vitalitasnya. Tunggu, aku hanya tahu kalau dia mengaku sebagai murid keluarga Jiang, tapi aku benar-benar tidak tahu nama aslinya. Aku mengatakan yang sebenarnya. Wajah kultifator berjubah hitam itu penuh ketakutan. Dalam sekejap, dia merasa bahwa kultifasinya, yang baru saja menembus alam neder tahap akhir, hampir jatuh kembali ke alam neder tahap tengah. Seorang murid keluarga Jiang lagi. Ning Ki sedikit terkejut, dan kemudian matanya tiba-tiba meledak karena amarah. Dia sudah mempercayai apa yang dikatakan oleh kultifator berjubah hitam itu. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Dengan kemampuan kultifator berjubah hitam, jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, mustahil baginya untuk mengetahui keberadaan murid keluarga Jiang. Tetapi mengapa murid keluarga Jiang mengambil jiwa Wang Sui? Kemana dia membawa Wang Sui sekarang? Benua suku abadi. Saudara Beik Suan, murid keluarga Jiang yang disebutkan Heng Yu, mungkinkah? Ekspresi penyihir tua gunung hitam juga menjadi sangat serius. Kultifator berjubah hitam tiba-tiba menyadari bahwa dua orang di depannya sepertinya mengetahui siapa kultifator muda yang mengaku sebagai murid keluarga Jiang. Namun, setelah jiwa Wang Sui diambil, dia juga menghabiskan banyak upaya untuk menanyakannya, tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Seolah-olah belum pernah ada orang seperti itu di surga pertama dunia bawah. Karena itu, dia mengira pihak lain adalah utusan dari dunia atas. Ya, murid sialan keluarga Jiang. Ningki menganggup dengan dingin. Kalian berdua, saya rasa kalian tahu siapa murid keluarga Jiang. Sekarang apakah kalian percaya dengan apa yang saya katakan? Jiwa gadis itu memang ada di tanganku sebelumnya, tapi kemudian diambil oleh murid keluarga Jiang. Adapun di mana dia mengambilnya, saya benar-benar tidak tahu. Masalah hari ini seharusnya merupakan kesalahpahaman. Kenapa kita tidak? Kultifator berjubah hitam hendak berjabat tangan dan berdamai, tetapi sebelum dia selesai berbicara, tinju Ningki sudah mendarat di tubuhnya. Ada ledakan di udara, dan kekosongan itu terkoyak oleh kekuatan luar biasa Ningki. Setiap nafas, kultifator berjubah hitam itu dipukul ribuan kali oleh Ningki. Kultifator berjubah hitam berada di tahap akhir dunia nether, tapi dia tidak bisa melawan sama sekali di depan Ningki. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, budidayanya telah jatuh ke tahap tengah dunia nether. Dia menatap wajah gila di depannya dengan ngeri dan berteriak, jangan bunuh aku. Aku tidak menyakiti jiwa itu sama sekali. Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Jangan. Bang. Aku sudah memanggil jiwa sue kembali ke benua tengah, tapi kamu membawanya pergi. Bukankah itu semua karena kamu? Pada saat ini, wajah Ningki dipenuhi dengan kejahatan. Dia membiarkan ki iblis berenang dengan liar di tubuhnya dan berubah menjadi tubuh iblisnya. Kultifator berjubah hitam itu meraung di dalam hatinya sambil menahan rasa sakit. Jika dia tahu lawannya akan menjadi begitu kuat, dia tidak akan menggunakan kekuatan supernaturalnya untuk menangkap jiwa itu dari benua tengah. Tidak peduli betapa dia menyesalinya, sekarang sudah terlambat. Setelah Ningki memastikan bahwa jiwa Wangsue telah diambil oleh murid terkutuk keluarga Jiang itu, dia tidak lagi berencana untuk melepaskan sosok besar dunia bawah yang disebutkan oleh Kaisar Pil Pemakan Naga. Jangan. Jangan bunuh aku. Suara kultifator berjubah hitam menjadi semakin lemah, dan hatinya dipenuhi ketakutan. Dia telah berkultifasi selama bertahun-tahun, dan dia benar-benar tidak ingin mati seperti ini. Selain itu, setelah para penggarap dunia bawah meninggal, jiwa mereka akan kembali ke daus surgawi, jadi tidak akan ada jejak yang tersisa di dunia ini. Bukankah kamu sosok yang hebat? Bang. Apakah aku bukan seekor semut? Bang. Melawan. Bang. Saudara Beiksuan, dia sudah mati. 2108. Apakah dia mati? Sudut mulut Ningki sedikit terangkat, dan ekspresi jahat di wajahnya membuat penyihir gunung hitam memandangnya. Tetapi saat berikutnya, dia menemukan bahwa Ningki telah kembali ke penampilan aslinya, seolah-olah pemandangan tadi hanyalah ilusi. Kemudian, kultifator berjubah hitam di depan Ningki berubah menjadi asap hitam samar dan menghilang antara langit dan bumi. Saudara Beiksuan, karena Heng Yu sudah meninggal, kenapa kamu tidak kembali ke tempatku dulu? Kata penyihir gunung hitam. Dia memiliki sedikit keraguan di hatinya dan ingin bertanya pada Ningki, tapi ini jelas bukan tempat yang tepat untuk berbicara. Saudara Black Mountain, jangan khawatir. Saya tidak tahu ramuan apa yang ingin disempurnakan orang ini, tetapi dia telah menangkap ribuan jiwa. Saya akan pergi dan melepaskan mereka. Ningki berkata dengan lemah dan menghunus pedangnya. Retakan besar tiba-tiba muncul di tanah. Arai yang awalnya diatur oleh kultifator berjubah hitam tidak dapat menghentikan pedang Ningki. Di ujung retakan adalah tempat di mana kultifator berjubah hitam menyimpan kuali. Ketika penyihir gunung hitam melihat pedang pembunuh naga, matanya bergerak sedikit. Meskipun dia tidak bisa melihat menembus pedang itu, dia punya firasat bahwa pedang ini tidak sederhana. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, Ningki muncul di depan kuali. Dia menghancurkan kuali dengan pukulan telapak tangan, dan puluhan ribu jiwa di dalamnya segera terbang keluar. Mereka sepertinya tahu bahwa Ningki telah menyelamatkan mereka, jadi mereka dengan hormat membungkuk kepada Ningki dan melarikan diri ke segala arah. Ningki memandang ke langit dengan tenang, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Murid keluarga Jiang, lagi. Ibu kandungnya, Wang Muting, dibawa ke suku abadi oleh murid keluarga Jiang. Sekarang, bahkan jiwa Wang Sue telah diambil. Yang pertama bisa dijelaskan, tetapi mengapa yang kedua bisa dijelaskan? Apakah itu karena dia? Tunggu, tadi penggarap berjubah hitam mengatakan bahwa ada jejak misterius pada jiwa Sue. Dia melihat jejak ini pada saat itu, jadi dia diam-diam menyimpan jiwa Sue. Mungkinkah karena jejak inilah Sue? Jiwamu diambil oleh murid keluarga Wang? Ekspresi Ningki berangsur-angsur menjadi serius. Jika benar, bagaimana dengan jejak jiwa Wang Sue? Jejak ini mungkin tidak biasa karena dapat membuat murid misterius keluarga Jiang mengambil tindakan secara pribadi. Saudara Beisuan, apakah kamu masih memikirkan orang kepercayaanmu? Saya berspekulasi bahwa dia seharusnya tidak menghadapi bahaya apapun. Jiwanya membawa jejak, jadi dia mungkin adalah reinkarnasi dari makhluk yang kuat. Penyihir gunung hitam mendarat di samping Ningki dan tersenyum. Reinkarnasi dari sosok yang perkasa. Mata Ningki sedikit berkedip. Benar, bukankah penyihir gunung hitam adalah seorang praktisi dunia bawah? Pemahamannya tentang jiwa harusnya sangat dalam. Saudara Black Mountain, apa yang Anda maksud dengan reinkarnasi makhluk yang kuat? Ningki memandang iblis tua gunung hitam dengan sedikit rasa mendesak di matanya. Saudara Beisuan, kamu bukan seorang penggarap dunia bawah, jadi wajar jika kamu tidak tahu banyak tentang hal ini. Para penggarap dunia bawah berada di bawah kendali daus surgawi setiap saat. Mengumpulkan jiwa, hari demi hari, tahun demi tahun, jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya dikumpulkan. Di antara mereka, kadang-kadang ada beberapa jiwa yang memiliki jejaknya sendiri. Jejak ini mungkin merupakan batasan yang diberikan kepada mereka oleh musuh-musuh mereka ketika mereka masih hidup, atau mereka mungkin memilikinya. Mengembangkan beberapa teknik kultivasi khusus, atau mungkin itu adalah reinkarnasi dari seorang kultivator yang kuat. Adapun secara spesifik, jika saya bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya mungkin bisa memberi tahu Anda. Kata penyihir gunung hitam. Adapun reinkarnasi dari sosok sakti, ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, meskipun ia mati, ia tidak akan hancur total. Tokoh sakti ini memiliki berbagai cara untuk mengukir jejaknya sendiri di jiwanya hingga satu orang. Hari mereka benar-benar bangun, karena orang kepercayaanmu memiliki jejak jiwa padanya, dan dia mungkin telah dibawa pergi oleh seseorang di sana, ku rasa ada kemungkinan 70% hingga 80% bahwa identitasnya tidak sederhana. Reinkarnasi dari sosok yang kuat. Ningki menunduk dan bergumam pada dirinya sendiri. Sedikit niat membunuh perlahan muncul di matanya. Tidak peduli apakah Wang Sui adalah reinkarnasi dari sosok yang kuat, atau apakah murid keluarga Jiang yang muncul berulang kali adalah orang yang sama, dia akan menemukannya dan menyelesaikan semua masalah. Bidang reinkarnasi, pulau tanpa akar. Seharusnya ini tempatnya. Mengikuti aura Ningki yang tersisa di kuil samsara, Mingdi menemukan jalannya ke sini. Ketika dia menyadari bahwa ini adalah wilayah penyihir gunung hitam, tatapan penuh perhatian muncul di matanya. Meskipun penyihir gunung hitam hanya berada pada tahap akhir dunia neder, dia sangat kuat. Mingdi pernah bertarung dengan penyihir gunung hitam dan tidak mendapatkan keuntungan apapun. Dia telah mengetahui dari Zen Win Asura bahwa Ningki sedang mencari seorang kultifator dari dunia bawah. Mungkin dia datang ke sini karena gunung yin milik Puyian, atau mungkin dia memiliki hubungan yang tak terkatakan dengan penyihir gunung hitam. Seorang ahli misterius, penyihir gunung hitam. Setelah merenung sejenak, Mingdi berbalik dan pergi. Dia kembali ke kuil samsara secepat yang dia bisa dan mengeluarkan cermin tembaga. Ada apa sekarang? Suara samar terdengar dari cermin tembaga, terdengar sedikit tidak sabar. Patriark, saya tidak yakin. Ming decide respectfully. Jika para penggarap keluarga lain ada di sini, mereka akan terkejut. Mereka tidak pernah tahu bahwa klan Asura memiliki seorang patriark yang telah naik ke dunia atas, dan bahwa utusan yang bertugas berkomunikasi dengan dunia bawah adalah patriark klan Asura. Mengapa? Ada sedikit kemarahan dalam suara dari cermin tembaga. Seorang kultifator bernama penyihir gunung hitam telah bangkit dalam puluhan ribu tahun terakhir. Dia hanya seorang kultifator alam neder tahap akhir, tapi aku tidak bisa mengalahkannya. Pakar misterius itu adalah sekarang di wilayah penyihir gunung hitam. Jika aku pergi ke sana dengan gegabuh dan mereka bergabung, aku khawatir. Mingdi berkata dengan suara rendah. Saya mengerti. Saya akan turun sekarang. Dengan itu, cermin tembaga terdiam. Mata Mingdi berbinar gembira. Ia pergi ke gunung belakang kuil samsara yang terdaftar sebagai kawasan terlarang. Dia berdiri dengan hormat di depan gunung belakang. Setelah menunggu beberapa jam, sesosok tubuh keluar dari belakang gunung. Orang ini terlihat sangat mirip dengan Mingdi. Dia berdiri tegak dan tampak berusia tiga puluhan. Namun, auranya berkali-kali lebih kuat dari aura Mingdi. Seolah-olah dia bisa dengan mudah menghancurkan Mingdi hanya dengan satu jari. Jiuli menyapa patriark. Mingdi berkata dengan hormat. Nama lengkapnya adalah Jiuli Asura. Namun setelah menjadi Mingdi, sangat sedikit orang yang berani memanggilnya dengan nama lengkapnya. Semua orang memanggilnya Mingdi. Namun di hadapan patriark ini, Jiuli Asura tidak berani tampil sebagai Mingdi. Ini adalah satu-satunya patriark klan Asura di surga kedua dunia bawah. Dahulu kala, ketika Kaisar Netherworld masih bodoh, leluhur ini telah mencapai tahap surga kedua. Pada saat itu, ayahnya telah memberitahunya bahwa di atas alam Netherworld terdapat alam Netherpassage. Hanya dengan menerobos ke alam itu, dia bisa pergi ke panggung surga kedua dari alam Netherworld. Dan klan Asura mereka memiliki seorang patriark bernama Yiyang Asura yang sudah berada di alam pertengahan Netherpassage. Ayo pergi! 2109 Setelah Ningki dan penyihir tua Black Mountain kembali ke pulau tanpa akar, mereka tidak segera pergi. Sebaliknya, mereka duduk dan berdiskusi dengan penyihir tua Black Mountain. Kadang-kadang, mereka berbicara tentang keluarga Jiang dan mengungkapkan pendapat mereka. Namun, keduanya memiliki pemahaman yang diam-diam dan sangat kabur ketika berbicara. Melalui beberapa informasi yang disampaikan oleh penyihir tua Gunung Hitam, Ningki merasa bahwa dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keberadaan di balik sistem. Pada saat yang sama, dia secara samar-samar menemukan bahwa perisai baju besi dengan kata, Jiang, di antara alis penyihir tua Gunung Hitam sepertinya hanya membantunya meningkatkan kecepatan kultifasinya dan memeriksa informasi kultifasi lawannya. Itu tidak memiliki beragam fungsi seperti sistem. Karena iblis tua Gunung Hitam bertanya secara belak-belakan kepada Ningki berapa kali benda itu dapat meningkatkan kecepatan kultifasinya. Dia tidak menyembunyikan apapun dalam kata-katanya, seolah-olah fungsi perisai baju besi ini hanya untuk meningkatkan kecepatan kultifasi. Melalui ini, Ningki memikirkan percakapannya dengan Feng Jiuxian dan menebak-nebak di dalam hatinya. Namun, Ningki tidak yakin seratus persen. Saudara Beixuan, menurutku kemampuan tempurmu jauh melampaui wilayahmu. Mengapa kita tidak bertarung? Suatu hari, penyihir tua Black Mountain tiba-tiba melamar. Ningki tersenyum tipis saat mendengar itu. Oke. Kompetisi dimulai dengan sangat tiba-tiba, dan berakhir dengan sangat cepat juga. Tak satupun dari mereka yang menggunakan kekuatan penuh mereka. Keduanya memiliki kartu truf tersembunyi yang belum mereka gunakan. Mengingat kehebatan pertempuran mereka, jika mereka berusaha sekuat tenaga, seluruh pulau Rutles akan hancur. Tidak peduli berapa banyak susunan pertahanan yang ada, itu tidak akan berguna. Akibatnya, Ningki kalah satu gerakan. Saudara Beixuan, saya khawatir bakat Anda jauh lebih baik daripada bakat saya. Tingkat kultifasi saya jauh lebih tinggi daripada Anda, tetapi saya hanya bisa mengalahkan Anda dengan satu gerakan. Penyihir tua gunung hitam memandang Ningki dengan takjub dan kemudian menghela nafas. Ningki tersenyum, tapi dia menilai apakah perkataan penyihir tua gunung hitam itu benar atau tidak. Jika hasil kompetisi itu benar, Ningki bisa yakin bahwa perisai armor penyihir tua gunung hitam pasti tidak memiliki fungsi abnormal seperti sistemnya. Meskipun dia telah memperoleh kesempatan ini, itu hanya dapat mempercepat kultifasinya dan membuat kemampuan tempurnya lebih kuat dari rekan-rekannya, tetapi tidak dapat secara langsung melawan orang-orang dari alam yang lebih tinggi seperti Ningki. Keberadaan macam apa keluarga Jiang itu? Jejak pemikiran melintas di mata Ningki. Tidak lama kemudian, tiba-tiba, seorang kultifator menerobos udara dan mendarat di depan penyihir tua gunung hitam. Dia berbisik, Tuan, Mingdi ada di sini. Mingdi. Penyihir gunung hitam sedikit terkejut, dan cahaya tajam muncul di matanya. Apa yang dia lakukan di sini? Sebelum kultifator dapat berbicara, tawa samar datang dari langit, Iblis tua gunung hitam, kenapa? Apakah kamu tidak menyambut saya? Mingdi, di penyihir dari sembilan li asura beiksuan. Sembilan asura, penyihir tua asura hitam, sembilan asura, sembilan asura. Ningki dan penyihir gunung hitam saling memandang dan melihat keseriusan di mata masing-masing. Pada saat yang sama, Pangeran Ming ketiga sepertinya menyadari kebisingan itu dan terbang bersama Meng Tiansu. Adapun ketiga tamu di sini, mereka sudah pergi. Puan dan Yin San juga dibebaskan atas sinyal Ningki. Oh, orang itu terlihat seperti ahli Iblis Bumi. Ekspresi Pangeran ketiga sedikit berubah saat melihat Asura Yiyang. Dia diam-diam mundur, tapi Asura Yiyang melihat semua gerakannya. Dia melirik Pangeran ketiga tanpa ekspresi dan melihat basis budidayanya. Iblis manusia puncak tidak ada apa-apanya di matanya. Dia tidak lagi memperhatikan Pangeran ketiga. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada Ningki dan penyihir tua gunung hitam. Keduanya tampaknya lebih lemah dari Pangeran ketiga, jadi dia tidak bisa melihat menembusnya. Aura mereka sangat aneh. Tuan Mingdi telah memberkati kita dengan kehadirannya. Bagaimana mungkin aku tidak menyambutmu? Penyihir tua Black Mountain tersenyum. Itu Mingdi. Apa yang dia lakukan di pulau kita? Saya mendengar bahwa guru pernah bermusuhan dengan Mingdi di masa lalu. Apakah dia di sini untuk membalas dendam? Para murid dan cucu dari penyihir tua gunung hitam naik ke langit dan menyaksikan dari jauh dengan kaget. Sembilan Li Asura tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Setelah mengamati Ningki dan Pangeran Ming ketiga, dia segera menyadari bahwa aura mereka tidak menyerupai para penggarap dunia bawah. Patriark, keduanya bukan kultifator netherworld, kan? Asura Yi Yang memandang Asura Yi Yang. Asura Yi Yang menganggup dan mengabaikan penyihir tua gunung hitam. Dia bertanya pada Ningki, Dari mana kamu memasuki dunia bawah? Ningki tersenyum. Senior, apa maksudmu? Berhentilah berpura-pura. Kamu, kamu dan dia. Kalian bertiga bukanlah kultifator dari dunia netherworld. Hem, ada untayan aura orang hidup pada dirimu. Katakan di mana celah spasial itu muncul dan aku akan membuat keputusan untuk mengampuni nyawamu. Asura Yi Yang menunjuk ke arah Ningki, Pangeran ketiga, dan Meng Tiansu. Bagaimana jika kamu tidak memberitahuku? Ningki tersenyum. Kalau begitu aku akan langsung menekanmu. Asura Yi Yang tersenyum. Namun, semut sepertimu tidak memenuhi syarat untuk membunuhmu secara pribadi. Dia memandang Asura Yi Yang dan berkata, Saya beri waktu 10 menit. Ya, utusan. Asura Yi Yang mengangguk. Dia sepertinya sengaja menyembunyikan hubungannya dengan Asura Yi Yang, tapi dia tidak tahu bahwa Ningki dan penyihir tua gunung hitam telah mengetahuinya. Penyihir tua gunung hitam memasang ekspresi serius di wajahnya. Jika mereka bertarung hari ini, haruskah dia membantu Ningki? Ningki adalah satu-satunya orang yang pernah dilihatnya selama bertahun-tahun. Mereka bisa dianggap sebagai sesama murid sekte yang sama. Jika Ningki meninggal, dia akan kesepian lagi. Selagi dia berpikir, Asura Yi Yang sudah mulai bergerak. Energi neder di sekitar mereka dengan gila-gilaan menekan ke arah mereka, dan suhu di udara turun dengan cepat. Para penggarap dunia bawa berbeda dari para penggarap ras iblis. Mereka mirip dengan para penggarap ras abadi. Mereka tidak mengolah tubuh mereka, tetapi kesaktian mereka. Dalam sekejap, suhu telah turun ke tingkat yang bahkan tidak dapat ditanggung oleh seorang kultifator alam neder biasa. Dan ini hanya suhu di pinggirannya. Ningki, yang menjadi sasarannya, sudah tertutup lapisan es tipis. Lapisan es tipis ini dipenuhi energi neder yang tak terbatas. Dia tidak serapuh kelihatannya. Pangeran ketiga segera melindungi Meng Tiansu. Jika tidak, dengan kultifasi Meng Tiansu dan begitu dekat dengan Ningki, dia akan mati beku. Itu adalah teknik es hitam Kaisar Hades. Dia benar-benar datang dengan niat buruk hari ini. Tapi, Tuan Leluhur, apakah tamu ini benar-benar bukan seorang penggarap dunia bawah? Ini pertama kalinya aku mendengar kalau seorang kultifator dari dunia luar bisa memasuki dunia bawah kita. 2110 Utusan, dia telah ditekan. Apakah dua lainnya? 9 Li Asura menangkupkan tangannya ke arah Yi Yang Asura. Sebelum Yi Yang Asura bisa berkata apa-apa, suara es pecah terdengar dari bawah. 9 Li Asura menunduk tak percaya melihat Ningki, yang telah ditekan oleh seni es mendalamnya. Telah keluar dari es. Ada tumpukan pecahan es di kakinya. Mustahil. Ekspresi terkejut melintas di mata 9 Li Asura. Seni es mendalamnya telah dikembangkan hingga puncaknya. Bahkan jika eksistensi di puncak alam neder terjebak olehnya, mereka tidak akan memiliki metode khusus untuk menahan seni es mendalamnya. Mereka hanya bisa diam-diam menunggu kematian. Tapi orang ini telah menembus seni es mendalamnya dengan begitu mudah. Sepertinya dia mengandalkan. Kekerasan. Bibir Iblis Gunung Hitam membentuk senyuman. Seorang kultifator biasa seperti 9 Li Asura ingin menjebak Ningki, yang juga memperoleh peluang besar. Lelucon yang luar biasa. Namun, Iblis Gunung Hitam tidak lengah hanya karena Ningki telah keluar dari es. Yi Yang Asura masih belum menyerang. Lawannya adalah ahli pertengahan Nether Passage. Bahkan jika dia bergandengan tangan dengan Ningki, mereka pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Menarik. Yi Yang Asura tersenyum misterius pada Ningki. Tubuh fisik yang sangat kuat. Apakah tempat asalmu berfokus pada seni penempaan tubuh? Dia tidak bertanya pada Ningki, tapi bergumam pada dirinya sendiri. Tidak menunggu jawaban Ningki, dia melirik 9 Li Asura. Ekspresi 9 Li Asura agak jelek. Ketika dia melihat Ningki lagi, ada jejak niat membunuh yang kuat di matanya. Bocah ini telah membuatnya kehilangan muka di depan Sang Patriarch sejak awal. Di masa depan, dia berharap Sang Patriarch akan memberinya beberapa petunjuk sehingga dia bisa menerobos belenggu lingkaran besar alam Netherworld dan mencapai alam Nether Passage. Dia akan naik ke panggung surga kedua di dunia Netherworld. Jika dia meninggalkan kesan buruk pada Sang Patriarch karena hal ini, itu mungkin mempengaruhi prospek masa depannya. Memikirkan hal itu, 9 Li Asura mendengus ke dalam. Tubuh fisik yang kuat. Lalu aku akan langsung menghancurkan tubuh fisikmu. Itu masih merupakan seni es yang mendalam. Tapi kali ini, pedang es besar mengembun di langit. Ada badai es di sekitar pedang, dan angin dingin menyebabkan para pembudidaya di dekatnya merasakan sakit yang menusuk di kulit mereka. Suhu tubuh mereka turun drastis, dan mereka harus mundur ratusan meter sebelum merasa sedikit lebih baik. Bahkan aku tidak akan mampu menangani serangan ini. Pangeran Ming ketiga memasang ekspresi serius. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan apokaliptik yang terkandung dalam pedang es mistik. Menekan. 9 Li Asura berteriak dengan dingin. Pedang raksasanya berubah menjadi sambaran petir yang melesat ke arah kepala Ningki. Ningki tersenyum. Dia membuka 9 gerbang tersembunyi batin satu per satu. Segera, auranya menjadi 64 kali lebih kuat dari sebelumnya. Kemudian, Ningki terbang dan langsung meninju pedang es besar itu. Ledakan. Suara gemuruh terdengar, menyebabkan telinga banyak petani di dekatnya menjadi mati rasa. Tinju Ningki langsung menghancurkan pedang es besar itu dan mendarat di 9 Li Asura di belakangnya. Bang. 9 Li Asura dikirim terbang seperti bola meriam oleh Ningki. Dia berubah menjadi titik cahaya dan menghilang dari pandangan semua orang. Yi Yang Asura sedikit mengernyit dan menatap Ningki dengan sedikit keterkejutan di matanya. Para murid penyihir gunung hitam tidak percaya ketika mereka melihat apa yang terjadi. Kaisar Hades telah dikalahkan oleh tamu leluhur mereka. Suara mendesing. Terdengar suara yang menusuk udara saat Kaisar Hades terbang kembali dari kejauhan. Setengah dari dagunya berubah bentuk dan matanya dipenuhi rasa malu dan marah saat dia menatap Ningki. Hahaha. Menarik. Aku tidak berpikir bahwa Kaisar Hades saat ini pun tidak akan bisa menandingimu. Pantas saja kamu berani datang ke dunia bawahku. Yi Yang Asura tertawa keras. Wajah Sembilan Li Asura dipenuhi rasa malu. Utusan yang terhormat, saya. Aku hanya tidak tahu apakah kamu bisa menerima pukulanku ini. Yi Yang Asura mengabaikan Sembilan Li Asura. Dia melayangkan pukulan ke arah Ningki begitu dia selesai berbicara. Tampaknya seperti pukulan sederhana bagi kerumunan, tapi Ningki bisa merasakan aura kematian. Di bawah pukulan tenang itu ada kekuatan yang berkali-kali lipat lebih kuat dari gabungan seluruh kekuatannya. Otot Ningki mulai menggeliat seperti cacing, dan tubuhnya mulai tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat Injusun Asura yang benar mendarat di tubuhnya, Ningki telah berubah menjadi raksasa setinggi seribu sang. Dia mengungkapkan fisik dewa iblis abadi primordialnya, dan menggunakan kondisi puncaknya untuk menerima pukulan. Ledakan. Selangkah demi selangkah, Ningki tersandung mundur sepuluh langkah penuh. Setiap langkah yang diambilnya meninggalkan jejak yang dalam di tanah. Baru setelah itu dia berhasil menetralisir kekuatan pukulan Yi Yang Asura. Lengannya, yang dia gunakan untuk membela diri, sudah roboh. Tulangnya sepertinya patah, dan poin kesehatannya juga turun sepuluh yuan. Dia memiliki total kesehatan delapan puluh yuan. Setiap yuan setara dengan sepuluh miliar yuan. Pukulan lawannya telah merenggut seratus miliar yuan kesehatannya. Terlebih lagi, sepertinya Yi Yang Asura hanya melontarkan pukulan ini dengan santai. Dia belum menggunakan kekuatan aslinya. Kalau tidak, Ningki mungkin akan mati hanya dalam dua pukulan. Ini adalah kekuatan alam pertengahan Nether Passage. Ningki menyipitkan matanya dan menatap Yi Yang Asura. Kembali ke penjara abadi, dia belum pernah bertarung melawan ahli iblis bumi. Ini adalah pertama kalinya dia secara pribadi merasakan kekuatan luar biasa semacam ini. Mungkin hanya ketika basis budidayanya telah benar-benar mengambil langkah kedua dan mencapai alam manusia abadi atau lingkaran besar alam manusia iblis barulah dia mampu melawan Yi Yang Asura ini. Orang ini akhirnya tahu betapa kuatnya aku. Pangeran Ming ketiga memandang Ningki dengan senyuman yang bukan senyuman. Namun, dia sudah mengepalkan tangannya. Meskipun dia ingin menonton pertunjukan yang bagus, lawannya jelas tidak akan membiarkan dia dan Meng Tian Su pergi. Jika Ningki meninggal, mungkin dia juga akan mati di sini. Bawahan iblis tua gunung hitam tidak tahu seberapa kuat pukulan Yi Yang Asura, tapi mereka bisa merasakan aura yang sangat menakutkan dari keadaan Ningki saat ini. Pada saat yang sama, Ningki, yang memiliki kekuatan untuk dengan mudah mengirim Ming di terbang, hampir lumpuh oleh pukulan Yi Yang Asura. Dari sini, mereka bisa melihat betapa menakutkannya Yi Yang Asura. Kekuatannya mungkin telah melampaui batas surga pertama dunia bawah. Apakah semua penggarap dunia atas sekuat ini? Tatapan berapi-api tertuju pada Yi Yang Asura. Para ahli, apakah mereka teman atau musuh, patut dihormati? Tubuh fisiknya sebenarnya sekuat ini. Jika pukulan Sang Patriark mendarat padaku, aku khawatir aku. Sembilan Li Asura memandang Ningki dengan sedikit keterkejutan. Dia akhirnya mengerti mengapa dia bukan tandingan Ningki. Kejutan Yi Yang Asura hanya berlangsung sesaat. Dia memeriksa Ningki dari ujung kepala sampai ujung kaki, merasa sedikit tidak percaya.